Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua Berjumpa lagi dengan saya Ahmad Fatayla Di channel NLP sepertual motivasi Dan pada video kali ini Saya akan membahas tentang Waking Hypnosis Atau Hypnosis dalam kondisi sadar penuh Dengan mata terbuka Mari kita bahas lebih lanjut Setelah yang satu ini Baik Mungkin selama ini teman-teman Memaham Hypnosis itu Dimana seseorang Yang ketika dia Di Hypnosis dalam kondisi Mata tertutup Mata terpejam dan dengan Tubuh relaksasi total Begitu Itu adalah Hypnosis secara formal Yang mungkin Perlah kita lihat di TV Atau di Youtube Dan sebagainya Begitu Dan biasanya dalam konteks pertunjukan Begitu Tetapi ada Fakta lain yang Mungkin kita belum tahu Yakni Tentang Waking Hypnosis Dimana Waking Hypnosis ini adalah Hypnosis dalam kondisi Mata terbuka Dengan kesadaran penuh Seperti itu Dan orangnya masih Bisa bercakap-cakap Masih bisa diajak berkomunikasi Seperti ini Begitu Tetapi Orangnya betul-betul Terhipnotis Dan mengikuti Semua arahan Sang Penghipnotis Begitu Nah Sebelum kita lanjut Alangkah baiknya Kita definisikan dulu Ya Apa itu Hypnotis Begitu Hypnotis adalah Ketika seseorang Terhanyut Terfokus Pada satu hal Satu objek Yang Dia amati Seperti itu Contohnya Ketika kita Menonton Film Ya Mungkin kalau cowok Suka nonton Film action Kalau cewek Suka Drakor Nah Di saat Kita Nonton film Kesukaan kita Sampai kita Terhanyut Kedalam film itu Bahkan Suara-suara Di luar Televisi Di luar film Itu Tidak terdengar Meskipun Masuk Masuk Keselan Palinga Tapi Kita Hiraukan Begitu Dan Apapun Yang lewat Di sebelah Kita Itu Juga Kita Hiraukan Dan Kita Hanya Terfokus Pada Film Kesukaan Kita Nah Itu Artinya Kita sudah Terhipnotis Oleh Televisi Oleh Film Yang kita Sukai Tersebut Begitu Nah Hal itu Sebenarnya Adalah Peking Hypnosis Dimana Mata kita Masih Terbelalak Masih Lebar Kita Masih bisa Berbicara Seperti ini Kesadaran Kita Sangat Fokus Pada Satu Hal Dan Terhanyut Kedalamnya Istilah Enelpenya Itu Associate Terhanyut Di Dalamnya Seolah-olah Menyatu Kedalam Hal Yang Difokuskan Itu Dalam Konteks Ini Kita Fokus Terhadap Film Begitu Nah Faking Hypnosis Juga Bisa Kita Gunakan Dalam Konteks Pendidikan Atau Dalam Konteks Terapi Juga Bisa Dan Selama Ini Mungkin Digunakan Dalam Konteks Hiburan Saja Atau Stage Hypnosis Dulu Sekitar Tahun 2012 Kalau Tidak Setelah Itu Awal-awal Saya Belajar Hypnosis Saya Mempraktekan WG Hypnosis Kebetulan Ada Suatu Pertunjukan Kecil-kecilan Begitu Saya Meminta Beberapa Sukarelawan Kemudian Berhasil Mendapatkan Satu Satu Orang Yang Berhasil Saya Hypnotis Tetapi Hypnotisnya Itu Tidak Saya Buat Tidur Matanya Tetap Terbuka Bahkan Dia Bisa Berbicara Dengan Saya Apa Yang Saya Lakukan Yang Saya Lakukan Adalah Anaknya Saya Suruh Duduk Diam Dan Ketika Dia Mencoba Untuk Berdiri Dia Merasa Kesulitan Setiap Kali Dia Berusaha Untuk Berdiri Dia Semakin Kesulitan Untuk Melakukannya Begitu Semakin Berusaha Semakin Berontak Semakin Maksa Untuk Berdiri Maka Anak Tersebut Saya Sugesti Ya Seolah-olah Sugestinya Itu Memaksa Ya Tapi Sugestinya Langsung Kebawah Sadar Dimana Anak Tersebut Tetap Duduk Dan Gak Bisa Berdiri Sama Sekali Begitu Dan Apa Yang Terjadi Dia Betul-betul Gak Bisa Berdiri Dipaksa Paksa Begini Ya Seolah-olah Itu Katanya Ada Yang Menarik Kebawah Begitu Nah Dan Sama Sekali Anaknya Gak Berhasil Untuk Berdiri Kenapa Karena Saya Sugesti Untuk Tetap Duduk Diam Apapun Yang Terjadi Tetap Duduk Diam Semakin Mencoba Untuk Berdiri Semakin Kesulitan Begitu Nah Yang Terjadi Di saat Itu Adalah Si Anak Gak Bisa Bangun Dari Duduk Dia Tetap Duduk Meskipun Tubuhnya Bisa Digerakkan Seperti Ini Tapi Yang Dia Gak Bisa Adalah Berdiri Dari Tempat Duduk Itu Dia Gak Bisa Dan Dia Mata Terbuka Seperti Nah Itu Adalah Contoh Waking Hipnosis Dalam Ranah Hiburan Seperti Itu Nah Sebetulnya Kita Setiap hari Ini Sudah Sering Di Hipnotis Di TV Atau Ketika Sedang Mendengarkan Ceramah Orang Yang Punya Figur Otoritas Misalkan Kiai Ulama Ustadz Atau Pendeta Biksu Dan Macem-macem Di saat Kita Mendengarkan Ceramahnya Kita Menghayatinya Kita Membenarkan Apa Isi Ceramahnya Ya Itu Sebetulnya Kita Sedang Terhipnotis Ya Ini Waking Hipnotis Tadi Ya Artinya Apa Di saat Kita Terhipnotis Itu Mata Kita Tetap Terbuka Ya Kita Masih Bisa Berbicara Seperti Ini Tubuh Kita Masih Bisa Bergerak Masih Bisa Beraktivitas Tetapi Bedanya Adalah Pikiran Kita Hati Kita Terfokus Pada Satu Hal Itu Terhanyut Pada Satu Hal Itu Dan Mengabaikan Yang Lain Itu Namanya Waking Hipnosis Atau Hipnotis Dalam Kondisi Sadar Penuh Seperti Itu Contoh Lain Mungkin Ada Orang Ditipu Di Jalan Ya Beberapa Bulannya Lalu Di Tempat Saya Ini Ada Seorang Wanita Tua Yang Memangka Kalung Ya Itu Akhirnya Diambil Secara Halus Oleh Seseorang Yang Mengaku Sebagai Kiai Begitu Singkat Cerita Begini Orangnya Itu Mungkin Sedang Apes Maka Kalung Emas Kelihatan Di Lehernya Itu Dipanggil Oleh Seseorang Bu Bu Tolong Kesini Begitu Tolong Bu Saya Ini Orang Jauh Saya Toko Agama Saya Kiai Saya Minta Tolong Blah Blah Dan Kalung Kalung Mau Diambil Mau Dikasih Wejangan Mau Dikasih Doa Doa Begitu Ya Orangnya Percaya Akhirnya Apa Kemudian Setelah Kalungnya Diberikan Itu Dikanti Dengan Dibungkus Dengan Kertas Kemudian Dikasihkan Ke Ibu Tadi Nah Di Dalam Kertas Tadi Ketika Dibuka Tidak Ada Kalung Dan Sudah Dibawa Oleh Orang Tadi Yang Ngaku Sebagai Begitu Nah Itu Termasuk Waking Hipnosis Atau Kejahatan Hipnotis Yang Ada Di Jalanan Sebetulnya Banyak Ya Para Penjahat Yang Menggunakan Hipnotis Seperti Itu Tapi Caranya Itu Halus Ya Gak Sama Dengan Para Perampok Atau Jambret Yang Main Kasar Kalau Kejahatan Hipnotis Itu Main Halus Main Menipu Begitu Menipu Secara Halus Akhirnya Orangnya Tertipu Mau Begitu Mau Memberikan Halunya Dengan Sukarela Tapi Akhirnya Diganti Dengan Barang Lain Seperti Itu Nah Sebetulnya Di saat Orangnya Mau Memberikan Itu Dia Terhanyut Dia Terbuai Oleh Kata-katanya Dia Yakin Sepenuhnya Bahwa Orang Tersebut Memang Seorang Kiai Seorang Ulama Yang Disegani Dihormati Sehingga Perancaya Penuh Pikirannya Perasaannya Asosiat Terhanyut Yang Terfokus Pada Puaian Kata-katanya Itu Sehingga Dia Terkena Manipulasinya Atau Dengan Kata Lain Terkena Hipnotis Itu Nah Sebetulnya Waging Hipnotis Ini Manfaatnya Ada Banyak Sekali Terlepas Orang Itu Memenggunakan Untuk Kejahatan Atau Untuk Kebaikan Begitu Dan Kalau Saya Pribadi Juga Sering Menggunakan Waging Hipnotis Ini Terutama Untuk Mengajar Para Siswa Saya Supaya Lebih Mendengarkan Pelajaran Lebih Mudah Dinasehati Lebih Mudah Dikondisikan Contohnya Kalau Saya Pribadi Di saat Mengajar Mungkin Ada Anak Yang Lampat Belajar Saya Kasih Motivasi Saya Kasih Nasehat Untuk Tetap Belajar Meskipun Nilainya Jelek Meskipun Dia Enggak Apa Kalah Dengan Teman-temannya Ketika Saya Motivasi Dia Percaya Dengan Saya Kemudian Dia Melaksanakan Nasihat Saya Itu Sesungguhnya Dia Sudah Terhipnotis Matanya Tetap Menek Dia Sadar Saya Enggak Perlu Ngasih Suggesti Dengan Tutup Matamu Silahkan Nafas Relaksasi Saya Enggak Perlu Begitu Langsung Saja Saya Menggunakan Otoritas Saya Sebagai Seorang Guru Untuk Mendidik Siswa Saya Itu Sudah Sangat Menghipnotis Ketika Saya Menasih Hatinya Dia Percaya Dia Melaksanakan Itu Sudah Menghipnotis Dalam Kondisi Dia Sadar Penuh Begitu Nah Sesungguhnya Bagi Para Guru Itu Memiliki Otoritas Yang Tinggi Di depan Siswanya Begitu Meskipun Ada Satu Dua Guru Yang Tidak Dianggap Otoritas Oleh Siswanya Sayang Sekali Termasuk Lagi Orang Tua Itu Sang Menghipnotis Bagi Anak Anak Atau Seorang Tokoh Agama Kiyai Ulama Ustadz Itu Penghipnotis Banget Ketika Para Jamaahnya Mendengarkan Percaya Dan Mengamalkan Isi Ceramahnya Sesungguhnya Para Audianya Itu Para Jamaahnya Itu Sedang Dihipnotis Dengan Kondisi Mata Terbuka Atau Istilahnya Waking Hipnosis Itu Nah Jadi Intinya Begini Kalau Kita Bisa Kalau Kita Ingin Bisa Waking Hipnosis Caranya Cukup Mudah Paling Tidak Langkah Pertama Adalah Kita Harus Menjadikan Diri Kita Sosok Yang Otoritas Seperti Itu Kalau Kita Tidak Bisa Menjadikan Sosok Otoritas Paling Tidak Kita Memiliki Pola Bahasa Yang Menghipnotis Nah Ini Akan Saya Jelaskan Di Bagian Video Yang Lain Dulu Sudah Pernah Saya Jelaskan Di Video Trick Menghipnotis Dengan Kata Kata Nanti Silahkan Dilihat Linknya Ada Di Sebelah Kanan Anda Nah Dengan Pola Pola Kata Yang Hipnotis Itu Kita Tidak Perlu Membuat Si Orang Yang Kita Hipnotis Itu Tidur Relaksasi Ambil Nafas Tidak Perlu Kita Cukup Menyampaikan Sebuah Kata Kata Dimana Kata Kata Ini Memiliki Pola Khusus Yang Bisa Menarik Perhatian Seseorang Agar Menaruh Konsentrasinya Menaruh Fokusnya Kediri Kita Keomongan Kita Begitu Dan Ini Manfaatnya Ada Banyak Sekali Termasuk Untuk Mendidik Siswa Mendidik Anak Atau Menasihati Orang Lain Ya Bagi Kiyai Mungkin Untuk Ceramah Bagi Berita Untuk Menyampaikan Khutbahnya Kepada Para Jamaah Dan Lain Sebagainya Termasuk Untuk Seles Agar Bisa Menjaring Lebih Banyak Customer Ya Untuk Mencari Klien Klien Baru Supaya Percaya Pada Penawarannya Juga Sangat Bisa Dan Hal Ini Sudah Banyak Yang Menggunakan Ya Para Para Seles Itu Sudah Banyak Yang Menggunakan Teknik Komunikasi Yang Hipnotis Dimana Si Klien Atau Si Customer Betul Betul Percaya Dengan Apa Yang Disampaikan Oleh Seles Tersebut Agarnya Apa Mau Mengeluarkan Duitnya Mau Membeli Begitu Saya Dulu Pernah Sekali Sampai Saya Terhipnotis Oleh Omonganya Akhirnya Apa Barang Yang Murah Dijual Mahal Saya Percaya Saja Begitu Memang Seles Itu Mempelajari Ilmu Pola Yang Hipnotis Pola Bahasa Yang Menghipnotis Supaya Orang Itu Percaya Dengan Omonganya Dan Memberikan Dengan Sukarela Membeli Produknya Meskipun Produknya Itu Murah Sebetulnya Tapi Dibuat Mahal Nah Begitulah Weki Hipnotis Itu Kesimpulannya Adalah Menghipnotis Dengan Mata Terbuka Artinya Orang Yang Dihipnotis Atau Suyet Istilahnya Suyet Begitu Itu Tetap Sadar Penuh Matanya Terbuka Masih Bisa Berkomunikasi Masih Bisa Beraktifitas Tapi Pikiran Dan Perasaannya Fokus Pada Satu Hal Terhanyut Pada Satu Hal Yang Digendaki Itu Nah Terima kasih Mudah-mudahan Ini Bermanfaat Untuk Kita Semua Sampai Ketemu Lagi Di Video Berikutnya Wassalamualaikum Wr Wb Sub indo by broth3rmax